Partai Amanat Nasional Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya pada Jumat 12 Mei 2023. Selain mendaftarkan bakal caleg petahana, Partai Amanat Nasional Kabupaten Murung Raya juga membawa nama-nama baru, baik dari internal partai, toko masyarakat, maupun pengusaha untuk ikut berkontestasi di Pemilihan Umum 2024 mendatang. Rombongan Partai Amanat Nasional Kabupaten Murung Raya yang dipimpin oleh Ketua Praksifan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Murung Raya amat tak peruji ini tiba di kantor KPU Murung Raya pada pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam keterangannya, seusai menyerahkan sejumlah berkas pendaptaran bakal caleg DPRD Murung Raya, Ahmad Tabruji mengatakan, dengan adanya masuknya kader-kader baru yang ikut dalam kontestasi pemilu 2024, tentunya menambah kekuatan FAN Kabupaten Murung Raya dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Pihaknya juga menargetkan untuk bisa menduduki 5 hingga 6 kursi. Baik, terima kasih. Hari ini kami sudah melakukan pendaptaran tahap awal bakal calon legislatif Kabupaten Murung Raya dari Partai Amanat Nasional dan tentunya kami hari ini sudah memenuhi persyaratan terkait dengan pendaptaran dan secara lengkap kami sudah menyerahkan semua berkas yang kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Murung Raya untuk mengikuti konstelasi politik pemilihan calon legislatif Kabupaten Murung Raya di tahun 2024. Dan tentunya kami, target kami realistis bahwa FAN tentunya akan bisa menduduki sebagai unsur pimpinan yaitu paling tidak minimal 6 kursi, maksimal 5 kursi, minimal 6 kursi kami. Sebelumnya Partai Amanat Nasional Murung Raya, PDEP, NASDEM, PKS, dan Demokrat Kabupaten Murung Raya telah terlebih dahulu mendaptarkan bakal calegnya di KPU Murung Raya. Dan ada pun masa pendaptaran bakal caleg untuk pemilu 2024 akan berakhir pada 14 Mei 2023. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Silva TV.